Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi kita masih di Belajar Indonesia Channel Kali ini kita masih membahas tentang Desain brosur PPDB sekolah menggunakan Canva teman-teman Nah ini adalah tampilannya Kurang lebih seperti ini Nanti kita akan bagikan Untuk linknya dan kita langsung saja pada pembahasannya Oke teman-teman Disini kita coba dulu Untuk template nya Ini adalah desain yang sudah kita buat Secara offline dan coba kita di share secara online Nah ada beberapa opsi yang bisa kita ganti Dan kita buat Dengan beberapa metode yang amat sangat mudah Langkah pertama kita fokuskan dulu Bagaimana cara kita untuk mengedit tulisannya Tentu disini sudah dibuatkan teman-teman ya Untuk tulisannya Tapi ada beberapa informasi Yang tulisannya memang tadinya adalah efek Disini dikompensikan oleh si Canva nya menjadi bitmap teman-teman Nah seperti ini efeknya Ini tidak bisa di edit Jadi tinggal kita hapus saja Nah untuk di bagian desainnya Warnanya supaya kontras Jadi tinggal kita kasih warna yang lebih kontras saja Seperti ini teman-teman Atau kita juga bisa memberikan efek pada tulisannya Yang tersedia disini Nah kebetulan memang Untuk efek-efeknya itu sudah disediakan Dan beberapa bisa di custom secara mandiri Namun ada beberapa juga Yang tidak bisa di custom Seperti yang teman-teman lihat Pada bagian bawah Disini pada bagian pinggir Ada warnanya juga Ada arahnya Ada transparansinya Dan lain-lain Oke Itu ya Kalau misalkan ingin lebih kontras Tips dari admin Tinggal teman-teman diubah saja Transparansinya ditambahkan 100% Dan beberapa informasinya Juga ditambahkan dengan gaya-gaya Yang menunjukkan tulisannya itu Menjadi lebih tegas Lebih kontras Seperti itu Begitupun untuk tulisan yang lain Jadi yang ini Bisa kita di ungroup saja Teman-teman Oke Atau Kalau tidak bisa Ini bisa kita crop Teman-teman ya Kita coba Nah yang ini ya Ada pangkas Teman-teman Dipangkas saja Oke Seperti itu Lalu Kita yang di belakangnya juga Sama Tinggal kita buang Dan tinggal kita Dimasukkan saja tulisannya Kasih efek sama Seperti efek yang ada di Bagian tulisan yang pertama Seperti itu Demikian Lakukan hal yang sama Untuk Tulisan yang sama Dan tinggal diganti saja Untuk informasinya Nah kebetulan Informasinya disini Teman-teman Kita sudah sediakan ya Cuma yang cukup lengkap Ada prestasi sekolah Ada program beasiswa Ada juga Beberapa informasi sekolah Seperti PC misi Info pendaptaran Dan juga disini Ada persyaratan pendaptaran Ada dokumentasi Dan ada beberapa yang mungkin Agak sulit ya Bukan sulit ya Agak perlu Berpikir istilahnya Untuk Masukkan Salah satu Dokumentasinya Yaitu gambar model Dan juga Gambar dari kegiatan Nah Kita bahas Jadi untuk Memasukkannya Teman-teman Disini Prime nya memang sudah Dibagi-bagi ya Seperti ini Nah untuk Memasukkannya Jadi Mudah saja Ya Karena yang text nya Tinggal di edit aja Kita bahas langsung ke gambar Nah sebentar Kita pisahkan dulu Beberapa objek Yang Agak Mengganggu sedikit Teman-teman Nah ini ya Nanti tinggal diganti aja Oleh teman-teman lah Oke Untuk Memasukkan Sebuah model Teman-teman Jadi Bisa dengan Cara Membuat Prime ya Atau Teman-teman Bisa masuk di elemen Nah disini ada Prime teman-teman Nah Ini banyak Prime Yang Disesuaikan aja Dengan kebutuhan Yang ada di dalam Ini ya Di dalam Kampanye sendiri Nah kebetulan saya Sudah memasukkan Prime yang Dengan Opsi Portrait ya Seperti ini Nah Tinggal kita Upload aja Ungah Nah kebetulan saya Sudah mengunggah Satu buah foto Ya Jadi tinggal kita tarik aja Seperti ini Teman-teman Masukkan ke dalam Prime nya Nah Seperti itu Kalau mau di edit Tinggal klik aja Dua kali Dan tinggal disesuaikan Angle yang paling pas Seperti itu Ada beberapa Data Yang masih dummy Seperti ini Ada tentang Loren Ipsum Itu Maksudnya Informasinya tinggal Diganti aja Mulai dengan Kata-kata promosi Atau kata-kata singkat Yang berkaitan dengan Profil sekolah Seperti itu Nah Kalau ada yang masih Transparan Seperti ini Teman-teman Ini opsinya Tinggal dipilih aja Lalu ini ditambahkan aja Seperti itu Dan enaknya Ini kita bisa Menggunakan Di handphone Jadi lebih mudah Kayak itu ya Kita lanjut Dulu Ke dalam Prime yang ada Di bagian bawah Di sini Nah Di bagian bawah Ini juga sama Tinggal disesuaikan aja Untuk tulisan Yang efeknya diubah Menjadi Efek Bitmap Nah Yang ini Ini kan belum ada ya Untuk objeknya Teman-teman tinggal Gandakan aja Yang sudah ada Nah ini ya Digandakan Coba cek di atasnya Nah ini ada ini Gandakan Nah Seperti itu Ya Setelah digandakan Simpan di bawah Jangan lupa Prime nya ini Tinggal diturunkan Ambil di posisi Lalu ada mundur Beberapa kali Hingga ada di bagian bawah Seperti itu Teman-teman Gambarnya Kalau mau diganti Tinggal di drag aja Seperti ini Lalu klik dua kali Dan kita Perkecil Nah Seperti itu ya Itu untuk Cara penggunaannya Dan juga Untuk bagian bawahnya Bagian frame Disini teman-teman Sama saja ya Tinggal kita Awaskan dulu Untuk frame nya Boleh disimpan ke bawah juga Digeser Tinggal ditarik Dan masukkan ke dalam frame Nah Seperti itu Kebetulan disini Saya sudah menyiapkan Frame nya itu 16 berbanding 9 Jadi lebih mudah ya Oke Itu Teman-teman Mudah sekali Cara menggunakan Template ini Frame nya sudah disediakan Style nya juga Sudah ada Teman-teman Tinggal Menggunakannya saja Oke Terima kasih Bila ada Pertanyaan Boleh Langsung aja Di komentar Atau Pia pribadi Yang ada di Email channel ini Terima kasih Mudah-mudahan bisa bermanfaat Salam belajar Nesia channel Selamat menikmati